Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Saya telur Natani Ternak Kali ini Saya akan membahas tentang Kelinci reks Jenis reks atau bulu karpet Nah ini karena memang Jenis ini Yang Terus populer Mudah dipelihara Dan warnanya itu sangat beragam Banyak banget Putih Merah, coklat Hitam putih Biru putih Warnanya itu paling banyak Mungkin hijau sama kuning yang tidak ada Seperti itu ya Nah ini Natani Ternak ini untuk jenis reks Ini untuk yang dewasa Sudah Kawin terus Nah untuk jenis ini Paling Mudah adaptasi Di dataran tinggi Dataran rendah itu Tetap bisa adaptasi Dan tidak rewel Ini kunci yang mudah dipelihara Ini jenis reks Ini asalnya dulu Dulu dari Perancis Dari Eropa Perancis itu bukan perabatan Ciamis Sedelur Tapi Eropa sana Nah ini mau ngapin terus Ini jantan Ini jantan Ini untuk jenis reks Ini burunya akan lus Ini anak-anak seneng Kalau sudah Geles-geles jenis ini Ya karena dari warnanya yang banyak banget Beragam Dan lucu Nah ini kan lucu Jenis ini pun juga Menjadi Tui fungsi Tui fungsi itu Hias dan berdaging Karena Dari burunya ini Sepaling banyak dipakai untuk Hias ya Sepatu Tas Hiasan Lain Mungkin untuk mantel Jaket Ini yang dari Kinen Cirek Di Indonesia sendiri Ya masih belum maksimal Mungkin daerah Jawa Timur Sudah mulai Untuk pemanfaatan bulu Nah untuk Daging pun Kinen Cirek itu Bagus Nah ini Tebal Ini jadi Mahal Ini Bagus lah Cuman kadang Masih kalah dengan New Zealand Heylah Heykol California itu Masih kalah Tapi ya Bisa jadi Terifungsi Ibarat yang kita nenak Anak-anak Alhamdulillah Enggak laku Gedein jadi Berdaging Pasti laku Nah itu enaknya Diklinci Istilahnya itu Panennya pasti Laku Cuman kita mau Cepat atau enggak Tergantung kita juga Dan terzekilah Dari situ Ini anakannya juga Tetap Laris terus Ini Diklinci jenis Cirek Diklinci Cirek ini juga Sama seperti Diklinci Diklinci medium Lainnya Untuk matang Produksi Paling Tidak itu Sekitar 6 bulan Ada juga Yang kadang Teman-teman Ngawingkan itu 5,5 bulan Sudah bisa Tapi paling bagus 6 bulan Yang teman Produksi Dan kalau bisa juga Jantan itu Lebih tua Perhatian Dan kalau tidak Bersilai Berat Dan kalau tidak Terdiklinci jenis Rek Untuk berenaknya Ini sekitar Sama-sama Sama-sama Dimana Yang diumlah Di kandang saya Sendiri itu Sampai 11 ekor Pun bisa Tapi rata-rata Itu 6-8 ekor Anakan Jadi malah Lebih bagus Kalau menurut saya Karena karena susunya itu terpenuhi semua untuk anakan dari penyakit jenis rake bulunya diselamat nih ini sama kalau di petenanya namanya broken flag ini karena hitam putih di broken black kalau ini ini biru-biru di kelinci seperti ini ini broken blue nah ini kalau ini kastor kastor itu lebih milik gold cuman kalau kastor itu dalamnya biru ini broken kastor ini juga sama seperti kelinci-kelinci medium lain pobot bisa tiga sampai empat kilo tergantung juga kadang pakaian dan perawatan di kelinci-kelinci juga menjadi pilihan dari apa ya peternak-peternak rekomendasi juga karena selama ini kelinci-kelinci tetap menjadi primadona baik anakan ataupun indukan ataupun pemanfaatan bulu di teman-teman kalau mau utama kelinci-kelinci ini bisa menjadi pilihan jenis yang bagus jenis rake selain dari pemanfaatan tadi yang kepakai semua kelincir itu lebih adaptif lebih enak perawatan cuman karena kelincir lagi itu lebih condong apa ya sifatnya sering ngerikiti nah sendirian ngerikiti itu apa ya teman-teman gigitin potongan kayu gigitin kandang nah itu kita bisa antisipasi dari kandang besi kalau enggak kita tambahin potongan kayu ya ya sekitar segini lah potongan kayu kita taruh di kandang nah itu buat gigitin jadi kelincirnya enggak ngerusak kandang seperti itu mungkin pembahasan kelinci rek dari saya cukup sekian semoga menjadi pertimbangan dan pilihan bagi peternak yang ingin memulai peternak kelinci Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tetap semangat dan tetap optimis salam dari saya Natani tenang selamat menikmati